Kita beralih ke informasi lain ya Pemirsa, hari ini sejumlah pedagang kaki lima mulai menempati kios di jembatan multiguna atau Skybridge, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ya, sebanyak 446 unit kios pun telah disiapkan Pemprov DKI. Dibukanya jembatan multiguna atau Skybridge, Tanah Abang disambut baik para pedagang kaki lima yang sebelumnya berjualan di trotoar Jalan Jati Baru. Di jembatan ini, Pemprov DKI telah menyediakan 446 kios, namun di hari pertama pengoperasiannya masih banyak kios yang belum dibuka. Ya, ini Pemprov DKI pun memastikan seluruh pedagang yang akan berjualan di Skybridge telah mendapatkan kios. Pengoperasikannya Skybridge Tanah Abang diharapkan bisa mengurai kemacetan yang kerap terjadi di Jalan Jati Baru Raya. Ini sehari pagi dari pagi tadi ya, pagi tadi ini sudah pembagian kunci ya, memang ada yang datang ke siangan, jadi belum dapat kunci. Ini yang sudah dapat kunci sudah bisa berdagang, ya mulai hari ini 446 harus terisi, kan gitu. ID-nya sudah dibagi dari hari Sabtu, hari Minggu. Nah, sebelumnya Pemirsa, pembangunan jembatan multiguna atau Skybridge Tanah Abang, Jakarta Pusat ini memicu polemik. Ya, keluhan datang dari pedagang kaki lima yang tidak mendapatkan kios. Menurut PKL, tidak ada aturan yang jelas mengenai pembagian kios yang terbatas ini. Kios berukuran 2x1,5 meter ini dibangun di jembatan multiguna atau Skybridge Tanah Abang. Kios dilengkapi dengan rolling door atau pintu yang bisa digulung ke atas dan ke bawah. Kios ini dilengkapi nomor dan diperuntukkan bagi pedagang yang memiliki KTP DKI Jakarta. Setiap bulan, pedagang akan dikutip biaya retribusi 500 ribu rupiah. Jumlah kios ini terbatas, hanya 446 unit. Hal inilah yang memicu persoalan, karena jumlah kios sangat kecil dibandingkan besarnya jumlah PKL di jalan jati baru raya. Ditambah lagi, ada oknum yang menyawakan kios lebih mahal dari harga seharusnya. Yang punya tempat itu kan kadang-kadang bisa menjual lagi ke yang lainnya. Kalau menjual lagi ke yang lainnya bisa lebih dari segitu. Bisa sampai sekitar 2 juta, 3 juta seperti itu. Nggak dikasih tahu pemberitahuan ini nggak ada. Cuman pasti udah tontonnya udah pembagian nomor. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui, penempatan PKL di Skybridge adalah solusi sementara. Pemprov DKI Jakarta berencana membangun Transit Oriented Development atau TOD di stasiun MRT. Kalau mau semuanya kira-kira berapa kilometer ya kita harus bangun di Jakarta. Kita tampung ya yang memang mereka berada di situ sudah lama. Itu aja sampel. Karena memang ini adalah solusi temporer. Kalau mau menampung semua PKL, saya rasa Skybridge kemanapun kurang panjang. Jadi kita gunakan ini menampung hanya yang sudah berada di tempat itu. Pengoperasian kiosk di Skybridge terlambat lebih dari 3 bulan dari target semula, yaitu di bulan Agustus. Skybridge rencananya resmi dibuka pada Senin hari ini. Dari Jakarta, Valencia Triksi, Fajarizki, RTV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.